Kami akan membawakan beberapa topik materi, yaitu yang pertama, basic reservation, kemudian melanjutkan deposit posting and refund, kemudian materi fixed rates, materi keempat, yaitu fixed cost and arrangement lines, kemudian materi check-in, dan yang terakhir, nanti kami akan menyampaikan materi tentang new normal feature. Oke, jadi di sini kita bakal mulai untuk pembuatan reservasi. Tentunya di reservasi itu akan ada step-stepnya. Kita mulai dari FO reception model ini. Jadi ketika kita klik, kita bakal diarahkan ke tampilan GSCAD file. Kalau misalnya kita bisa input, tentunya kita bisa refund. Nah, sistem VSP itu bisa merefund deposit yang sudah kita input tadi. Bagaimana caranya? Caranya itu bukan di modul Evo Reservasi. Jadi kita kembali lagi di sini. Kembali. Kita masuknya ke sebelah, ke Evo Kaser. Jadi di mana Evo Kaser ini nanti bakal ada icon deposit. Itu kita klik lagi di sini. Pada kesempatan kali ini, pada webinar hari ini, saya akan membawakan materi tentang fitur fix rate, diskus artikel, arrangement line, dan fitur check-in. Oke, untuk arrangement line sendiri, itu adalah untuk menyesuaikan paket-paket yang sudah disediakan. Paket-paket yang sudah disediakan agar dapat kita sesuaikan kuantiti dan harganya. Nah, caranya tinggal klik arrangement line. Pada saat kita lihat di sini, kita buat dulu, klik add. Kemudian kita klik tanda tanya. Kita klik tanda tanya. Kemudian di sini ada paket-paket yang sudah disediakan. Jadi pada saat tamu reservasi itu sudah dibuat berdasarkan paket-paket tersebut. Kemudian kita bisa sesuaikan. Misalnya contoh ada hand sanitizer. Berarti kita pilih contoh hand sanitizer-nya harganya Rp20.000. Nah, ini berlakunya untuk kapan? Contoh from date-nya. VHP selaku penyedia sistem PMS selalu berinovasi untuk mengembangkan fitur-fitur baru. Dan juga mengikuti perkembangan teknologi. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, di mana terdapat pandemi COVID-19. Tentunya juga peraturan atau prosedur di hotel juga mengalami penyesuaian. Ada pun fitur itu antara lain. Yang pertama adalah VHP online self-check-in. Yang kedua adalah VHP Exmira self-check-in kiosk. Yang ketiga adalah VHP mobile apps. Dan yang keempat adalah VHP integration to self-ordering apps. Jadi VHP online self-check-in ini merupakan fitur baru VHP. Di mana dengan fitur ini, si tamu memungkinkan untuk melakukan check-in secara mandiri hanya menggunakan handphone tamu itu sendiri. Jadi cukup menggunakan handphone masing-masing dan itu si tamu dapat melakukan proses check-in. Oke, untuk fitur ini memang masih tahap pengembangan dan akan available kurang lebih di sekitar bulan Oktober. Dengan online self-check-in ini nantinya hotel akan menaruh stiker QR Code. Yang itu bisa kita scan begitu si tamu tiba di hotel. VHP Exmira self-check-in kiosk. Oke, untuk VHP Exmira self-check-in kiosk ini masih berhubungan juga dengan proses check-in. Jadi bedanya kalau yang tadi menggunakan handphone, kalau ini menggunakan perangkat kiosk. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah melihat perangkat seperti ini. Biasanya ini digunakan di maskapai penerbangan untuk proses check-in. Nah, untuk prosedurnya juga kurang lebih sama. Jadi untuk saat ini VHP bekerja sama dengan salah satu partner kiosk, yaitu Myra. Yaitu Myra itu merupakan partner kiosk yang berasal dari Eropa. Nah, tentunya juga dengan adanya perangkat kiosk ini juga sudah diintegrasikan dengan software VHP. Oke, seperti kita ketahui bersama. Jadi saat ini hotel tentunya berusaha untuk meningkatkan kesadaran para tamu untuk terhadap pandemi COVID-19 ini. Di mana saat ini peningkatannya cukup masif. Jadi dengan penerapan prosedur new normal tentunya kita dapat mengurangi penyebaran tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan penerapan self-ordering. Jadi kita dapat melakukan pemesanan secara digital. Jadi tidak perlu kontak fisik lagi. Dan demikianlah VHP Best Practice webinar kita hari ini. Di mana semua materi sudah disampaikan dengan baik dan lengkap. Dan semoga bisa menjadi bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Akhir kata, saya Natalia mewakili seluruh tim VHP webinar ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Dan mohon maaf apabila pada webinar ini masih terdapat kekurangan.